Intro Wali Songo dikenal seseorang yang gigih menyebarkan ajaran agama Islam pada abad ke-14 di Tanah Jawa Para Wali Songo tersebar di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat Mereka cepat dikenal masyarakat luas karena kerap berdakwah tanpa memaksa harus masuk Islam Kata Wali Songo merupakan bentuk majumuk yang berasal dari kata Wali dan kata Songo Wali yang dimaksud adalah Waliullah yang mempunyai makna Orang yang mencintai dan dicintai oleh Allah SWT Ada pun kata Songo berasal dari bahasa Jawa yang bermakna sembilan Jadi Wali Songo berarti sembilan wali yang mencintai dan dicintai oleh Allah SWT Mereka dipandang sebagai pemimpin dari sejumlah mubalik Islam di Nusantara Selain itu, Wali Songo juga disebut dengan Sunan Gelar Sunan atau Susuhunan berasal dari kata Suhun, Kasuhun, Sinuhun dalam bahasa Jawa kuno yang berarti menghormati Lazimnya, gelar tersebut digunakan untuk menyebut Guru Suci atau Mursid, Kariqah dalam agama Islam Wali Songo juga disebut sebagai Waliullah Yaitu orang yang dekat dengan Allah SWT serta mulia Wali Songo juga disebut sebagai Wali Yul Amri Yaitu orang yang memegang kekuasaan atas hukum kaum muslimin serta pemimpin masyarakat Yang berwenang menentukan dan memutuskan urusan masyarakat Baik dalam bidang keduniawian maupun keagamaan Wali Songo yang pertama adalah Sunan Gerisik Nama beliau adalah Maulana Malik Ibrahim Beliau berdakwah di wilayah Gerisik, Jawa Timur Beliau lahir di daerah Samarkan, Asia Tengah Dan wapat pada tahun 882 Hijriah atau 1419 Masehi Dan dimakamkan di desa Gapura Wetan, Gerisik, Jawa Timur Peninggalan yang dapat dilihat sampai sekarang adalah Masjid Malik Ibrahim di Jalan Malik Ibrahim, Gapura Sukolio, Gerisik, Jawa Timur Jasa-jasa beliau dalam berdakwah adalah Membela rakyat Jawa yang tertindas oleh Majafahid Menghilangkan sistem kasta Mengajarkan cara bercocok tanam kepada masyarakat Kisah keteladanan yang bisa diambil dari Maulana Malik Ibrahim adalah Beliau selalu semangat sabar dan bijaksana Wali Songo yang kedua adalah Sunan Ampel Nama asli beliau adalah Raden Rahmat Beliau berdakwah di daerah Ampel, Surabaya, Jawa Timur Beliau dilahirkan di Campa, daerah Aceh Dan wapat di Surabaya pada tahun 1481 Masehi Dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel, Surabaya, Jawa Timur Peninggalan beliau yang bisa kita lihat sampai sekarang adalah Masjid Ampel di Ampel Denta, Surabaya, Jawa Timur Jasa-jasa beliau dalam dakwah Islam di Nusantara adalah Mendirikan pesantren Ampel Denta Kisah keteladanan yang dapat diambil dari Sunan Ampel adalah Beliau membuat palsapa hidup yang disebut dengan Palsapa Mohlimo Yaitu Moh main, jangan berjudi Moh ngombe, jangan mabuk-mabukan Moh maling, jangan mencuri Moh madat, jangan mengisap ganja atau candu Dan yang terakhir adalah Moh madon, jangan berzina Wali Songo yang ketiga adalah Sunan Bonang Nama asli beliau adalah Maulana Maklum Ibrahim Beliau berdakwah di daerah Tuban, Jawa Timur Beliau lahir di Surabaya pada tahun 1465 Masehi Dan wapat pada tahun 1525 Masehi Dimakamkan di Tuban, Jawa Timur Peninggalan yang bisa kita lihat sampai sekarang adalah Beliau memasukkan alat musik Bonang pada seperangkat gamelan Jasa-jasa beliau dalam dakwah Islam di Nusantara adalah Mendirikan pesantren, penggubah suluk wijil, dan pencipta tembang tombok ati Kisah keteladanan yang dapat diambil dari Sunan Bonang adalah Cara berdakwahnya bijak dengan menggunakan kesenian rakyat untuk menarik simpati masyarakat Wali Songo yang keempat adalah Sunan Derajat Nama asli beliau adalah Raden Kosim Atau Maulana Syarifudin Beliau berdakwah di wilayah desa Derajat Kecamatan Paciran Lamongan Beliau dilahirkan pada tahun 1407 Masehi Dan wapat pada tahun 1522 Masehi Dimakamkan di Paciran Lamongan Peninggalan beliau yang bisa kita lihat sampai sekarang adalah Gamelan Singomengkok Jasa-jasa beliau dalam dakwah Islam di Nusantara adalah Beliau seorang yang berjiwa sosial tinggi Berdakwah melalui kesenian Menciptakan tembang macapat pangkur Kisah keteladanan yang dapat diambil dari Sunan Derajat adalah Beliau seorang yang dermawan Kerja keras Meningkatkan kemakmuran masyarakat Wali Songo yang kelima adalah Sunan Kudus Nama asli beliau adalah Ya'far Sodik Beliau berdakwah di daerah Kesultanan Demak Kudus, Jawa Tengah Beliau lahir pada tahun 1400 Masehi Dan wapat pada tahun 1550 Masehi Dimakamkan di Jalan Menara Kudus, Jawa Tengah Peninggalan yang dapat kita lihat sampai sekarang adalah Masjid Menara Kudus Jasa-jasa beliau dalam dakwah Islam di Nusantara adalah Beliau berperan besar dalam Kesultanan Demak Ia menjadi panglima perang, penasehat Sultan Demak, dan Hakim Peradilan Negara Beliau juga berdakwah melalui kesenian Gending Mas Kumambang Dan mijil adalah cerita yang beliau buat untuk berdakwah Kisah keteladanan yang dapat diambil dari Sunan Kudus adalah Kepintarannya sehingga ia diberi gelar Wali Al-Elmi Orang yang berilmu luas Beliau juga memperhatikan penggunaan teknologi atau arsitektur Wali Songo yang keenam adalah Sunan Giri Nama asli beliau adalah Raden Paku atau Maulana Ainul Yakin Beliau berdakwah di daerah Gerisik, Madura, Lombok, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku Beliau lahir pada tahun 1442 Masehi Dan wapat pada tahun 1506 Masehi Dimakamkan di Jalan Sunan Giri ke Bomas Gerisik, Jawa Timur Peninggalan yang dapat kita lihat sampai sekarang adalah Masjid Sunan Giri di daerah Gerisik Jasa-jasa beliau dalam dakwah Islam di Nusantara adalah Beliau berdakwah melalui kesenian Beliau menciptakan tembang islami untuk dolanan anak-anak Menciptakan cublak-cublak sueng jamuran, jitungan, dan delikan Beliau juga menciptakan tembang pucung, tembang asmaradana Kisah keteladanan yang dapat diambil dari Sunan Giri adalah Beliau semangat dalam berdakwah hingga ke wilayah timur Indonesia Wali Songo yang ketujuh adalah Sunan Kalijaga Nama asli beliau adalah Raden Said Beliau berdakwah di daerah Demak dan sekitarnya Beliau lahir pada tahun 1450 Masehi Dan wapat pada tahun 1513 Masehi Dimakamkan di desa Kadinglangu, Demak Bintoro, Jawa Tengah Peninggalan beliau yang bisa kita lihat sampai sekarang adalah Seni ukir, wayang kulit, dan tembang suluk, lir-ilir, dan gundul-gundul pacul Jasa-jasa beliau dalam dakwah Islam di Nusantara adalah Beliau berdakwah secara bertahap dan menanamkan nilai-nilai agama Melalui budaya dan ideologi masyarakat sekitar Kisah keteladanan yang dapat diambil dari Sunan Kalijaga Adalah beliau seorang yang semangat dalam berdakwah melalui seni dan budaya Wali Songo yang berikutnya adalah Sunan Muria Beliau memiliki nama asli adalah Raden Umar Said Beliau berdakwah di daerah Muria, Kudus, Patih Dilahirkan pada tahun 1465 Masehi Dan wapat pada tahun 1551 Masehi Dimakamkan di desa Cholo, Kudus, Jawa Tengah Peninggalan beliau yang bisa kita lihat sampai sekarang adalah Tembang Sinom dan Kinanti Jasa-jasa beliau dalam dakwah Islam di Nusantara adalah Beliau berdakwah kepada para nelayan, pedagang, pelaut, dan rakyat jelata Kisah keteladanan yang dapat diambil dari Sunan Muria adalah Beliau berdakwah dengan cara yang lemah lembut Beliau juga berdakwah dengan menggunakan kesenian gamelan dan wayang Wali Songo yang terakhir atau yang kesembilan adalah Sunan Gunung Jati Nama asli beliau adalah Maulana Syarif Hidayatullah Beliau berdakwah di daerah Cirebon, Banten, Jawa Barat Dilahirkan di Mekah pada tahun 1448 Masehi Dan wapat pada tahun 1568 Masehi Beliau dimakamkan di desa Astana, Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat Peninggalan beliau yang bisa kita lihat sampai sekarang adalah Masjid Merah Panjunan Jasa-jasa beliau dalam penyebaran Islam di daerah Nusantara adalah Beliau membangun pondok pesantren Dan beliau juga satu-satunya wali yang memimpin pemerintahan yaitu Kesultanan Cirebon Beliau juga membangun infrastruktur jalan Kisah keteladanan yang dapat diambil dari Sunan Gunung Jati adalah Beliau seorang yang baik dalam bekerja dan sering ikut bermusawarah dengan para wali lainnya Wali Songo yang berdakwah di bidang pendidikan dan pengembangan keilmuan Antara lain adalah Yang pertama, Maulana Malik Ibrahim Beliau mendirikan pesantren di desa Gapura, Grisik Guna mendidik kader-kader pemimpin muslim yang andal Yang kedua, Sunan Ampel Beliau mendirikan pesantren Ampel Denta Di antara murid-muridnya adalah Raden Fakuh, Raden Fatah, Raden Makdum Ibrahim, dan Saripudin serta Maulana Ishak Jejak dakwah Sunan Ampel bukan hanya di Surabaya dan Ibu Kota Majafahid Tetapi juga meluas sampai ke daerah Sukadana, Kalimantan Dan yang ketiga adalah Sunan Bonang Beliau mendirikan masjid di daerah Shingkal Sebagai sarana dalam berdakwah untuk menyampaikan berbagai disiplin ilmu Mulai dari fikih, usul fik, usul uddin, tasawub, seni, sastra, arsitektur, dan berbagai ilmu kesaktian lainnya Wali Songo yang berdakwah di bidang seni budaya Antara lain adalah Satu, Sunan Bonang Beliau pencipta gending pertama Beliau berdakwah di daerah Tuban dengan menggunakan media wayang dan gamelan Sesuai dengan kegemaran orang Jawa pada saat itu Yang kedua adalah Sunan Giri Beliau pencipta permainan anak bernuansa religius Seperti jelungan, gending, jorgula, cublak-cublak sueng, serta lir-ilir Yang ketiga adalah Sunan Derajat Beliau pencipta tembang Jawa yaitu pangkur Yang keempat adalah Sunan Kudus Beliau pencipta gending, maskumambang, dan mijil Yang kelima adalah Sunan Muriah Beliau menciptakan berbagai tembang cilik jenis Sinom dan Kinanti Yang berisi nasihat dan ajaran ketuhanan Beliau juga pandai menjadi dalang sebagaimana ayahnya yaitu Sunan Kalijaga Dan yang terakhir adalah Sunan Kalijaga Beliau berjasa dalam mengembangkan seni wayang purwa atau wayang kulit Serta gamelan yang dimanfaatkan sebagai media dakwah Islam Di samping itu beliau juga mengembangkan seni suara, ukir, busana, pahat, dan kesusat seteraan Wali Songo yang berdakwah di bidang sosial kemasyarakatan adalah Satu, Sunan Ampel Beliau membentuk jaringan kekerabatan melalui perkawinan para penyebar Islam Dengan putri penguasa bawahan Majafahid Beliau juga membuat peraturan yang memuat nilai-nilai ajaran Islam untuk masyarakat Contohnya Molimo atau Lima Larangan Yaitu Moh Madon, Moh Ngombe, Moh Madad, Moh Main, dan Moh Maling Yang kedua adalah Sunan Derajat Beliau memiliki kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat Golongan ekonomi lemah yaitu fakir dan miskin Mengutamakan kesejahteraan umat Memiliki empati etos kerja tinggi serta kedermawanan Selain itu, beliau juga gigih untuk menciptakan kemakmuran Dengan cara menjalin solidaritas sosial dan kerja bakti Dan yang ketiga adalah Sunan Kudus Beliau mengajarkan mengenai alat-alat kebutuhan rumah tangga Pertukangan, kerajinan emas, pandai besi, serta pembuatan pusaka Beliau juga terkenal tegas dalam ilmu agama Tetapi tetap ramah dan toleran Wali Songo yang berdakwah di bidang berbangsa dan bernegara adalah Satu, Sunan Ampel Beliau perancang kerajaan Islam Demak Bintoro Yang beribu kota di daerah Demak Beliau sendiri berkedudukan sebagai bupati penguasa Surabaya Menggantikan area lembu Surah Yang kedua Sunan Kalijaga Beliau mempunyai kedudukan yang tinggi di kerajaan Demak sebagai guru Sekaligus penasehat utama Sultan Beliau ahli dalam ilmu administrasi negara dan piawai dalam berstrategi Sahir lagu yang terdapat dalam Gundul-Gundul Pacul Merupakan wujud kritik beliau terhadap kebijakan Sultan Liriknya sederhana tetapi syarat makna Dan yang ketiga adalah Sunan Gunung Jati Strategi dakwah yang dijalankan beliau adalah untuk memperkuat kedaulatan politik Beliau juga berusaha mempererat hubungan dengan tokoh-tokoh yang berpengaruh pada saat itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!